Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali. Di video kali ini saya ingin membahas border ya, border yang bisa kalian dapatkan secara permanen teman-teman. Nah, yang pertama kita infokan dulu border yang bisa kita dapatkan dari sini nih, hadiah Thanksgiving. Jadi di sini misinya gampang banget, login doang teman-teman. Ini event sudah muncul dari kemarin ya, tanggal 24 dan ini dia ya, di login selama 4 hari dapet border selection case. Isinya itu ada border yang ada di sini, kalian bisa lihat aja lah ya. Ini border-bordernya. Terus ada border Legends Red Rune Fase 1 ya. Kalian pilih aja nanti karena di sini, di box ini kalian bisa memilih salah satu border yang ada di sini ya. Ada 4 nih, border-nya. Nah, selanjutnya border yang bisa kalian dapatkan ya, dari event bonus khusus Aspiran Unite ya, 2.0 atau fase 2. Nah, jadi kalian bisa tukarkan item yang berwarna biru ini ke border terbaru ya, border Aspiran Unite Fase 2. Nah, untuk misi-misinya, ini misi gratisannya ada, ada misi top up-nya juga ya. Jadi jangan lupa untuk top up di TAPA Gap Store. Untuk link-nya saya taruh di deskripsi, karena di situ murah. Terus resmi juga terpercaya ya. Nah, teman-teman sebelum kita bahas lebih lanjut event-nya, saya di sini mau kasih tahu dulu untuk top up diamond termurah dan terpercaya. Kalian bisa top up di TAPA Game Store ya. Jadi di sini kalian bisa top up game yang kalian inginkan. Kalau saya pengen top up Mobile Legends ya. Untuk top up Mobile Legends-nya, kalian bisa Mobile Legends C ini Starlight Member teman-teman. Terus ada paket B, ini Diamond Hemat ya. Jadi Diamond-nya murah-murah gitu ya. Dan di sini juga ada Diamond Fase. Jadi top up-nya cepat gitu nyampe-nya ya. Kalian tinggal klik aja Mobile Legends A ya. Di sini dia untuk daftar yang paket A-nya ya. Kalian tinggal masukkan ID kalian masing-masing. Terus abis itu server kalian ya. Server Mobile Legends. Nah, setelah itu kalian pilih pembayarannya. Mau lihat mana ya. Di sini lengkap pembayarannya. Kalian bisa cek di deskripsi teman-teman. Nah, teman-teman untuk border yang ke-6 kalian bisa dapatkan sekarang ya. Sekarang sudah rilis di original server. Ini dia untuk border-nya ya. Dan untuk quest hariannya kalian bisa lihat di sini juga. Jadi kalian disuruh mengumpulkan item yang agak berwarna gold ini ya. Untuk menawarkan border-nya. Oke. Jadi itu dia 6 border yang bisa kalian dapatkan ya. Yang empat itu kalian disuruh milih ya. Salah satunya. Yang satunya lagi itu dapet dari aspirin 2.0 atau fase 2. Dan yang satunya lagi dapet dari sini ya. Nah, teman-teman kita langsung saja ke selanjutnya ya. Untuk dapetin border tambahan lagi teman-teman. Ini beneran panen. Saya dapet box ini ya. Box choice case. Ini isinya ada 2, 2, 3, 4 border teman-teman. yang bisa kalian pilih. Ingat ya. Jadi yang di thumbnail itu total jadi ada 10 border gratis teman-teman. Dan yang bisa kalian dapatkan itu berarti sekitar 4 ya. Jadi disini saya pilihin. saya pilih dulu ya. Untuk border-nya nanti saya kasih tahu untuk cara dapetinnya. Saya disini udah milikin yang ini ya. Sisa 2 yang belum saya miliki. Jadi saya pilih yang ini aja ya. Permanen teman-teman ya. Ini border valentine yang 2019. 2016. Nah, untuk dapetinnya dari sini teman-teman. Dari box. Eh dari box lagi. Iya box sih. Tapi maksudnya di event magic wheel ya. Dapetinnya. Ini dia. Jadi pada saat kalian spin ya. Pada saat kalian spin. Kalian bisa dapet hadiah yang ada di sini teman-teman. Nah, untuk hadiahnya salah satunya ini ada coice chest ya. Coice chest. Ini isinya border yang tadi teman-teman. Ya. Dan saya bakal kasih tahu ya. Bukan bakal kasih tahu sih. Udah. Udah bahas ya. Di event sebelumnya. Atau di video sebelumnya saya udah bahas. Di gacha magic wheel ya. Biar kalian irit pake Crystal of Aurora. Jangan pake diamond. Kalau pake diamond itu terlalu mahal teman-teman ya.